Walaupun anginnya cukup kencang, tapi aku bersyukur banget karena aku udah deg-degan banget kalau takutnya ombaknya kencang dan sebagainya. Makanya kita juga persiapan bawa pelampung. Dan yang paling aku khawatirkan di perjalanan itu adalah make sure domba-dombanya tetap sehat sih. Karena itu yang utama, karena tujuan kita adalah membawa hewan kurban untuk dinikmati di daerah temer hewan kurban target kita ini. Jadi bagaimana caranya domba-domba itu tetap sehat gitu kan. Nah sesampainya di momen idul adha, aku bersama tim sedang persiapan untuk penyembelian hewan dengan program Tebar Hewan Kurban 2023 ini. Dan pastinya mereka sangat senangnya dengan kehadiran kita karena tanpa diksadari kita juga membantu untuk mendistribusikan kurban di Pulau Halang ini lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pastinya mungkin yang tadinya mereka hanya mendapatkan atau tidak kebagian semua. Tapi dengan program ini alhamdulillah semuanya mendapatkan bagian dari daging kurbannya yang bisa dinikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.